Assalamualaikum semua, welcome back to my youtube channel Terima kasih telah menonton Dan ada pas aku mau kepilihan bintang 1, 2, 3 itu jadi kayak ada kuota 30GB dengan harga 11 ribu sekian Nah terus aku waktu itu beli dan emang kuota regulernya itu cuma 1GB itu untuk semua sosmed dan internetan Nah untuk sisanya yang 15 sama 14 itu adalah yang 15 itu kuota malam dari 0 sampai eh dari jam 1 sampai jam 6 Nah sisanya itu 14GB itu buat kuota eflix Nah dan kali ini aku bakal jelasin cara ngubah kuota eflix atau kuota malam itu bisa diubah ke kuota reguler atau 24 jam Jadi emang kali ini butuh 1 aplikasi banget yang udah aku simpan link downloadnya di deskripsi di bawah Jadi kalian jangan lupa download dan buat tutorialnya aku mau langsung aja ke tutorial Nah jadi yang langkah pertama kita itu cek dulu kuota kita Nah jadi disini tuh kelihatan kalau misalkan kuota internetnya itu udah habis dan tinggal kuota eflix sama kuota 20 eh sama kuota malam Dan sebelumnya juga kita cek ke youtube Nah jadi ini nggak bisa karena kuota kita udah habis Nah jadi pertamanya itu kamu harus download aplikasi yang namanya itu pesi polon pro Kalian bisa download di web store Buat settingan di dalamnya kalian ikutin aku aja Terus nanti kalau misalkan udah nggak kelihatan kalian bisa screenshot aja Settingannya samain dari 1 sampai 3 Dan setelah pake respon pro dan juga udah disetting kita coba lagi ke youtube Dan bisa Emang kekurangan dari aplikasi ini ya emang nggak bisa diteringin Terus kayak ada sedikit lemak gitu loh Nah jadi gimana gampang banget kan cara ngubah kuota eflix atau kuota malam XL Jadi ke kuota regulerin jadi emang bermanfaat banget sih dan aku juga udah pake ini Sekitar 2 mingguan kebelakang Dan emang bagus sih bisa ngubah kuota eflix jadi pake gitu loh kuotanya Meskipun emang kuota apa yang diubah-ubah kayak gini tuh emang ada banyak kekurangannya juga Yang pertama itu nggak bisa ditettingin ke hp lain atau ya gitu Yang kedua itu emang emang kayak helmet gitu sih tapi menurut gue sih nggak masalah ya Yang penting kita harus sabar aja Nah jadi cukup segitu aja video kali ini Jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe Dan juga di share ke temen-temen kalian Supaya video ini bermanfaat Dan makasih yang udah nonton Bye-bye Bye-bye selamat menikmati